Intro Halo kawan muda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Bisik Muda, bincang asik bareng Uni Muda bersama saya Rizka Anggita Nah, Bisik Muda ini adalah talk so seru dan asik bersama bintang tamu yang tentunya keren-keren dan sangat menginspirasi Nah, acara ini akan tayang di seluruh akun sosial media Uni Muda Sorong di Facebook, Instagram, dan Youtube So, you follow dan subscribe seluruh akun sosial media Universitas Pendidikan Muhammadiyah Uni Muda Sorong Nah, kawan muda, pada segmen kali ini saya nggak sendirian nih Karena akan ada seseorang yang menemani bincang asik kita kali ini Ya, jadi di samping saya sudah ada Ibu Nuri Naya, MHI Beliau ini menjabat sebagai Sekretaris Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora di Uni Muda Sorong Nah, pastinya nih, pada segmen kali ini kita akan memulik lebih dalam tentang Program Studi Hubungan Internasional di Uni Muda Gimana? Pasti teman-teman sudah pada penasaran kan? Yuk langsung aja kita berbincang dengan beliau Halo Ibu Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Gimana kabarnya nih Ibu? Alhamdulillah baik Alhamdulillah ya Ibu ya Kegiatan selama PPKN seperti apa nih Ibu? Kalau untuk kegiatannya sih saya masih sama aja Tetap mengajar dan melakukan jabatan saya sebagai Sekpro di Hubungan Internasional Berarti masih produktif ya Ibu ya? Alhamdulillah masih Alhamdulillah Nah Ibu, berbicara tentang hubungan internasional di Uni Muda Sorong ya Ibu ya Ini denger-dengar Program Studinya masih baru ya Ibu ya? Iya, untuk Program Studi Hubungan Internasional ini merupakan salah satu Program Studi baru Di Uni Muda Sorong Dan untuk tahun 2021 ini mahasiswanya baru naik semester 2 Wah Alhamdulillah ya Dan ini katanya Program Studi satu-satunya yang ada di Sorong Raya ya Ibu? Oke itu benar sekali jadi untuk Program Studi Hubungan Internasional ini merupakan Satu-satunya di Papua Barat itu cuma ada di Uni Muda Sorong Alhamdulillah ya Nah Ibu, pastikan banyak nih dari kawan muda dan juga adik-adik semua yang belum tahu banget nih tentang Program Studi Hubungan Internasional Boleh dong Ibu dijelasin sebenarnya hubungan internasional itu apa sih Ibu? Oke jadi untuk apa sih hubungan internasional itu? Jadi pertamanya saya jelaskan dulu bahwasannya untuk Program Studi Hubungan Internasional ini merupakan salah satu Program Studi yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Nah untuk definisi tentang hubungan internasional itu apa Jadi untuk hubungan internasional itu membahas segala sesuatu atau fenomena yang terjadi dalam aktivitas internasional Jadi semua kegiatan antar negara itu dibahas di dalam hubungan internasional Untuk kemudian nanti kita mencari atau membuat analisis atau interpretasi terhadap apa akar masalahnya, sumber-sumber masalahnya seperti apa Dan kemudian untuk diberikan solusi sesuai keilmuan Wah menarik sekali ya Ibu ya Ini berkaitan juga nih dengan negara-negara asing ya Ibu ya Iya sangat Luar biasa Nah Ibu, dari Program Studi Hubungan Internasional itu sendiri Apa aja sih Ibu yang dipelajari dari Program Studi itu Ibu? Oke untuk apa saja yang dipelajari dalam Program Studi Hubungan Internasional Sesuai dengan definisinya tadi Mempelajari tentang interaksi antarbangsa Jadi nanti secara spesifik akan dibahas di dalam berbagai mata kuliah yang ada di dalam Prodi Hubungan Internasional Yang pertama seperti diplomasi Kemudian ada kerjasama internasional Ada ekonomi internasional Dan isu-isu kemanusiaan Wah ini cukup menarik ya Ibu ya untuk kita pelajari semua ya Ibu ya Iya karena banyak yang dipelajari di dalam Nah Ibu, tadi kan telah dijelaskan nih Ibu Bahwa hubungan internasional itu bersangkutan dengan negara-negara luar Nah apakah dari calon mahasiswa ataupun mahasiswa itu harus pasti berbahasa Inggris Ibu? Oke mari kita samakan persepsi teman-teman Jadi banyak sekali yang di luar sana itu membuat stereotipenya sendiri Bahwasannya Prodi Hubungan Internasional itu mahasiswanya harus pasti bahasa Inggris Jadi seperti itu Nah untuk hal tersebut teman-teman jangan khawatir Kalian jangan takut untuk belajar bahasa Inggris dan berbahasa Inggris Jadi kalau untuk bahasa Inggris kan kita bisa dalami sambil belajar Jadi learning by doing teman-teman Jadi jangan patah semangat duluan Iya jangan takut duluan ya Bener banget Jadi teman-teman tidak perlu khawatir nanti di dalam proses pembelajarannya akan kami dampingi Dan minimalnya teman-teman mempunyai kemampuan bahasa Inggris yang basic atau yang pasif Jadi nanti untuk speakingnya dan sebagainya akan kita gali sama-sama Oke jadi gak harus fasih ya Bu ya Yang penting kita punya basic ya Bu ya Iya betul banget Oke jadi gak usah takut nih buat kawan muda Gak usah takut kalau misalkan gak bisa bahasa Inggris ya Bu Nah Bu tadi kan telah dijelaskan Kalau misalkan hubungan internasional itu kan berkaitan dengan negara-negara Kemudian juga saling berkaitan juga dengan berbahasa Inggris Nah berarti hubungan internasional ini punya peluang ya Bu Untuk jalan-jalan ke luar negeri Bu Oke kalau untuk peluangnya sangat besar ya teman-teman Jadi untuk program studi hubungan internasional ini Biasanya dia mendapatkan posisi atau mendapatkan peluang yang lebih banyak Untuk mengikuti konferensi-konferensi internasional atau bahkan student exchange Jadi teman-teman jangan sampai kehilangan kesempatan tersebut Ini kesempatan bagi kaum milenial nih Bu Nah Bu apakah calon mahasiswa dan juga mahasiswa yang ingin bergabung di program studi hubungan internasional Apakah harus dari jurusan tertentu Bu Apakah SMA, SMK ataupun dari jurusan bahasa Bu Oke jadi untuk spesifikasinya Klasifikasi atau harus dari jurusan apa sih Agar bisa join ke program studi hubungan internasional itu tidak ada spesifikasi khususnya teman-teman Jadi dari program studi IPA, IPS, SMA atau SMK itu bisa banget join Nah itu kalau saya berdasarkan pengalaman saya Saya kan jurusannya IPA Oh ke hubungan internasional ya Itu saya jurusan IPA tapi bisa masuk ke pro di hubungan internasional Dan sekarang mempunyai profesi yang relate sama hubungan internasional itu sendiri Alhamdulillah ya Alhamdulillah Berarti nggak ada jurusan tertentu nih harus masuk ke hubungan internasional Nggak ada sih Semuanya boleh masuk Oke Nah Bu Apakah calon mahasiswa hubungan internasional itu harus memiliki kriteria tertentu Bu Boleh dijelasin dong Bu Oke Untuk kriterianya disini saya bisa menyebutkan tiga poin teman-teman Poin pertama itu Ya teman-teman untuk bisa join ke program studi hubungan internasional Yang pertama mempunyai minat terhadap isu-isu atau fenomena internasional Karena ini akan berhubungan erat dengan mata kuliah yang akan kita pelajari Iya pastinya Oke kemudian yang kedua itu teman-teman juga punya minat terhadap budaya dan bahasa asing Nah karena kita belajar hubungan internasional Hubungan antar negara otomatis ada berbagai macam budaya dan bahasa di dalamnya Dan yang ketiga teman-teman itu harus mempunyai pikiran yang kritis dan open-minded Karena isu-isu dalam HI itu sangat dinamis Iya Jadi kita harus tetap berpikiran terbuka untuk menerima perubahan-perubahan tersebut Wow berarti ada tiga poin penting nih yang menjadi kriteria untuk calon mahasiswa program studi hubungan internasional ya Bu ya Iya betul Ada yang penting adalah minat terhadap isu-isu hubungan internasional Kemudian minat kepada budaya-budaya luar dan juga open-minded Ini cocok banget nih karena kaum milenial sekarang itu pemikirannya kritis-kritis nih Bu Iya cocok banget tuh Nah Bu Tadi kan telah dijelaskan nih bahwa kalau misalkan hubungan internasional itu punya peluang untuk jalan-jalan Bu Nah sekarang saya mau tanya prospek kerja dari lulusan program studi hubungan internasional itu sendiri apa Bu? Oke untuk prospek kerja dari lulusan program studi hubungan internasional itu yang pertama bisa menjadi diplomat Wow Nah itu kan banyak tuh yang berpikiran bahwasannya jurusan AI mesti nanti jadi diplomat Bisa teman-teman kalian bisa mewujudkan mimpi kalian tersebut Kemudian yang kedua teman-teman bisa menjadi akademisi Kemudian selanjutnya bisa menjadi analisator internasional Kemudian konsultan internasional juga bisa Teman-teman juga bisa masuk ke lembaga birokrasi Wow Itu teman-teman bisa banget masuk di sana Kemudian selanjutnya teman-teman bisa menjadi staff multinational corporation atau MNC Dan terakhir teman-teman bisa menjadi staff atau volunteer dalam LSM atau NGO Wah luar biasa sekali ya berarti bukan hanya untuk menjadi diplomat ya Bu ya tetapi cakupannya cukup luas Nah Bu kalau boleh tahu nih sebelum Ibu menjadi dosen nih di Uni Muda Sebelumnya Ibu pernah nggak sih Ibu kerja di tempat-tempat yang telah Ibu sebutkan tadi Ibu? Oke jadi kita ngebahas pengalaman saya sedikit ya teman-teman Jadi saya sebelum menjadi dosen di Uni Muda Sorong itu pernah bekerja di dalam ranah multinational corporation Wah luar biasa sekali Jadi pas kuliah itu saya ngambil konsentrasi yang membahas tentang multinational corporation Begitu lulus saya langsung aplikasikan jadi saya bekerja di beberapa perusahaan yaitu seperti ruang guru dan Shopee Mungkin teman-teman di sini pada tahu ya Shopee itu apa Luar biasa Iya Jadi di sana banyak sekali saya implementasikan ilmu yang saya pelajari di dalam prodi hubungan internasional itu Untuk ruang gurunya saya menjadi education konsultannya dan kemudian untuk di Shopee nya saya mendalami di bagian servicenya Jadi saya menjelaskan tentang fitur-fitur apa yang ada di dalamnya Wah menarik sekali ya Bu ya Dan sekarang memilih untuk fokus menjadi dosen Iya betul saya sekarang menjadi seorang akademisi Alhamdulillah ya Bu bisa bertemu Nah Bu ada gak sih Bu tantangan yang Ibu rasakan selama proses belajar dan juga mengajar di program studi hubungan internasional ini Bu Oke tantangan dalam proses belajar dan mengajar Jadi kalau untuk tantangannya itu yang saya rasakan pada saat saya mengajar itu lebih kepada minat mahasiswanya Iya Jadi banyak atau sedikit banyak mahasiswa yang masuk program studi hubungan internasional itu Mereka terdorong untuk ikut-ikutan temannya Ikut-ikutan Iya jadi bukan minat yang benar-benar dari hatinya begitu Jadi kan ketika kita belajar itu teman-teman kita harus punya minat dulu kemauan Nah itu nanti kan akan bersinggungan dengan diterima atau tidaknya mata kuliah yang sedang dijelaskan oleh para dosennya Dan itu adalah tantangannya sih sebenarnya Kemudian ada juga yang masuk karena keren-kerenan karena namanya hubungan internasional Iya Jadi ya joinnya cuma untuk Biar keren ya Bu ya Pencitraan aja Pencitraan Seperti itu Oke sebenarnya banyak banget alasannya ya Bu Iya banyak sih kalau di detail lagi Iya dari mulai pencitraan kemudian ikut-ikutan Ikutan-ikutan Luar biasa sekali Nah Bu seperti yang sudah kita ketahui bahwa Ibu menjabat sebagai sekretaris di program studi hubungan internasional ini Bu Nah kalau menurut Ibu sendiri melihat potensi dan juga perkembangan Papua saat ini Menurut Ibu bagaimana sih Ibu kontribusinya terhadap program studi HI ini Bu Oke bagaimana kontribusi Papua untuk program studi hubungan internasional Jadi saya jelasin sedikit ya Jadi sebelum saya datang ke Papua itu Saya punya mindset atau stereotyping sendiri Bahwasannya orang-orang Papua itu ya tidak berkemajuan seperti itu Stuck Pokoknya di situ aja Iya Tapi setelah saya datang dan praktek sendiri di sini Iya Itu terdapat banyak potensi-potensi sekali di sini Kemudian korelasinya sama program studi hubungan internasional Papua itu kan berada di wilayah Indonesia Timur Jadi pertahanan di Indonesia Timur itu ya ada di Papua sini Iya Apalagi kita memiliki perbatasan langsung dengan negara-negara tetangga Misalnya seperti Papua, Nugini Iya Kemudian kita memiliki perbatasan langsung dengan samudera Pasifik Nah itu akan menjadi bahan kajian yang sangat bagus Untuk perkembangan program studi hubungan internasional Nah itu sih kalau untuk hubungan yang eratnya tentang Kenapa sih harus ada program studi hubungan internasional di daerah Papua ini Oke karena memang kita lihat bahwa potensi dan juga sumber daya di Papua ini kan masih cukup besar ya Bu Ini cocok banget nih buat hubungan internasional Nah Bu, boleh nih Bu diceritain sedikit ke kawan muda Untuk program studi hubungan internasional itu sendiri Menurut Ibu tantangan ke depannya itu seperti apa Bu? Oke untuk tantangannya ke depan Jadi seperti yang saya jelaskan tadi kita punya geopolitik yang sangat signifikan Kita punya perbatasan langsung dengan negara-negara tetangga Dan kemudian ada perbatasan langsung dengan samudera Pasifik Itu menjadi salah satu peluang besar Kemudian yang kedua sumber daya manusianya Orang-orang Papua itu banyak potensinya Mereka setelah saya mengajar itu saya melihat sekali antusiasme mereka Terutama untuk mahasiswa-mahasiswa program studi hubungan internasional Mereka itu sangat amat tertarik sekali untuk membahas isu-isu internasional Dan itu akan sangat membangun sekali Jika ada program studi hubungan internasional di daerah Papua ini Iya memang kan seperti yang kita ketahui tadi ya Bu ya sebelumnya juga Bahwa memang sumber daya alam di Papua itu sendiri juga kan sangat berpotensi ya Bu ya Nah Bu boleh dijelasin nggak nih Bu Kenapa sih Bu tertarik di program studi hubungan internasional Bu Oke jadi ini menanyakan alasan saya ya teman-teman Kenapa memilih program studi hubungan internasional Jadi saya sedikit cerita Jadi sebelumnya pada saat saya akhir SMA kelas 3 berarti ya Itu saya pernah membaca sebuah buku Saya kebetulan seorang kutub buku Jadi temannya itu buku Jadi saya belajar sebuah Saya membaca sebuah buku Di sana ada tulisannya Bawasannya menjadi diplomat itu asik Karena bisa jalan-jalan tapi dibayarin Wow Di luar negeri lagi Itu kan menjadi sebuah dorongan yang sangat Menjanjikan bagi anak-anak pada usia itu Jadi makanya pada saat itu saya oke Saya pilih hubungan internasional sebagai jurusan saya Seperti itu Oke ini biasanya jalan-jalan itu kita yang ngeluarin duit ya Bu ya Iya Ini kita yang dibayarin Bu Oh iya bener Dapat duit lagi Dapat dibayarin digaji Luar biasa ini Cocok banget buat kaum milenial ya Bu ya Cocok banget Oke Nah Bu Menurut ibu sendiri Harapan ibu untuk kedepannya Di program studi hubungan internasional itu seperti apa Bu? Oke harapan saya Untuk program studi hubungan internasional itu Semoga program studi hubungan internasional di Uni Muda Sorong ini Menjadi pusat kajian daripada hubungan internasional Di wilayah Indonesia Timur Dan kemudian bisa menghasilkan lulusan yang kompeten Kemudian mempunyai wawasan yang luas Berilmu, beradab, dan islami Wah luar biasa sekali Nah Bu Tadi kan sudah nih harapannya Nah boleh dong ibu kasih saran ataupun pesan ke kawan muda semua Yang ingin bergabung di program studi hubungan internasional ini Bu Oke jadi untuk teman-teman Salon mahasiswa baru Kalian jangan bingung dan ragu Silahkan masuk ke program studi hubungan internasional Karena disana teman-teman akan kami bimbing untuk mengembangkan potensinya Kalian jangan kemakan hoax dan stereotyping di luar sana Silahkan langsung konsultasikan ke kami Di program studi hubungan internasional Jika kalian ingin tahu informasi lebih lengkapnya Oke jangan takut ya Yang penting jangan takut Nah program studi hubungan internasional ini Punya akun sosial media gak nih Bu? Kalau ada boleh dong disepil ke teman-teman semua Bu Oke untuk sosmed program studi hubungan internasional Teman-teman bisa banget kepoin sosmednya program studi hubungan internasional Di IG dengan nama HI Uni Muda Kemudian di Facebook sama HI Uni Muda juga Kemudian kami juga punya channel Youtube Teman-teman bisa kepoin di International Relations Uni Muda Wah lengkap ya Bu Nah buat kawan muda dan juga adik-adik semua yang masih penasaran Yuk langsung aja Kita kepoin nih seluruh akun sosial medianya hubungan internasional Uni Muda Nah Bu biasanya kan saya nih ya Yang ngajak kawan muda dan juga adik-adik semua untuk bergabung nih Coba dong Ibu yang ngajak kawan muda dan juga adik-adik untuk bergabung di program studi hubungan internasional Bu Oke sekarang saya role play jadi ya Jadi untuk kawan muda yang masih bingung mau masuk universitas mana dan jurusan apa Jangan bingung Silahkan join ke Uni Muda Sorong Kemudian pilih program studi hubungan internasional Kalian pasti gak akan ngesel Dijamin gak bakal ngesel ya Bu ya Dijamin Oke buat kawan muda dan juga adik-adik semua Yang ingin bergabung boleh banget nih langsung aja kunjungi website pmb.unimudasorong.ac.id Karena pendaftarannya masih dibuka hingga 18 September 2021 Nah jadi itu dia bisik muda bincang asik bareng Uni Muda Dalam segmen lebih dekat bersama program studi hubungan internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Di Universitas Pendidikan Muhammadiyah Uni Muda Sorong Gimana? Seru kan? Seru dong pastinya Untuk itu yuk pantengin terus Follow and subscribe Dan jangan lupa untuk like and share postingan kita Salam sehat, salam semangat untuk kawan muda Sampai jumpa dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!